Oke kali ini saya akan mereview PSP PlayStation Portable edisi Final Fantasy 7 Crisis Core ya Oke sekarang langsung saya buka aja buat kemarin yang sudah nanyain Oke ini sekarang bisa teman-teman lihat sendiri ya jadi ini adalah dusnya kotaknya warna coklat kayak gini ya depannya seperti ini ini ada tulisannya PSP warna silver ya atau perak ya di sini ada logonya PS ya ini tampilan depannya seperti ini Nah kalau dibalik seperti ini atau sisi sampingnya maksud saya ya di sini ada tulisannya krisis core Final Fantasy 7 kalau di sisi satunya disini tertulis krisis core Final Fantasy 7 10 tahun anniversary limited Final Fantasy 7 ya Oke kemudian kita lihat di sisi satunya seperti ini ya jadi dusnya seperti ini ya kondisinya ya dengan barang second ya barang second tapi masih mulus banget Oke nah ini kalau di sisi satunya seperti ini maksudnya dibaliknya ya di posisi belakangnya ini atau dibawahnya nah ini tertulis for Japan only ya di sini ada bahasa-bahasa Jepang gitu lah ya Oke langsung kita buka aja ya seperti apa ya Nah ini dia pertama itu di sini ada pedang oh ini karena limited ya kayak ini nih barangnya biasanya ada yang aneh-aneh ya Wah ini ke pedangnya ini pedangnya final fantasy ini kalau penggemar final fantasy pasti tahu ini ya ntar kita copot dulu Wow nah ini dia ini pedangnya ini pedangnya bukan dari plastik ya ini nggak tahu nipuan dari apa nih ya ini ini sangat bagus banget ya Hai seperti ini pedangnya ada tulisannya final fantasy 7 crisis core Wow keren ya ini bahkan katanya dulu beli PSP yang ini gara-gara pedangnya ada yang seperti itu jaman itu itu ya ini tahun sekitar 2007-an kalau yang lemetnya disini saya kurang tahu ya keluar tahun berapa kalau yang PSP bisa di 2000 ini kan sekitar tahun 2007 nih jadi bonusnya ini wah masih komplit ini ya ini ada masih ada apa ini ya wah disini ada tulisannya not for sale ya keren oke saya singkirkan dulu ini pedangnya ini ya ini cocok nih kalau buat yang koleksi ya atau kolektor ya kalau suka-suka koleksi barang-barang aneh-aneh ini oke kemudian ini ada apa namanya ini ya disknya ya CD atau disebut UMD ya universal media disk video nah ini for PSP ya Oke kita buka nah ini dalamnya seperti ini jadi ini ada disknya ya ini nanti kita lihat apa apa isinya apa ya biasanya sih cuman video doang nih ya jadi universal media disk ya kemudian ini ya seperti itu akhirnya eh kita singkirkan dulu ya selanjutnya kita buka lagi nah ini baru konsolnya ya ini dusnya warna putih nah ini dia nih ini ada tulisannya slim and light ya PSP 2000 jadi ini adalah seri 2000 ya ntar saya singkirkan dulu yang kotaknya ini oke nah disini ada number apa ini ya number seri ya number seri bukan number seri ya number seri lah number seri mesin ya ini nanti number serinya dus sama mesinnya masih sama ya nih 411 5738 nanti dipatokannya di sini oke nah disini tampilan belakangnya seperti ini jadi ada memori ya memori stick Pro Duo UMD ya kemudian ada Wi-Fi nya juga ini dua ada jadi adanya region 2 ya nih seperti ini nah nah ini dusnya pun masih oke ya masih bagus oke sekarang kita lihat konsolnya ya pertama yang ada adalah ini kabel kabel power ya kabel powernya ya ini original ya original ini kemudian adapternya ya adapternya juga ya ya pasti original lah namanya juga limited edition ya kan oke kita singkirkan dulu kemudian ini ada buku manualnya masih lengkap ya nih ini yang dicari ini harus lengkap nih kalau collector tuh maunya yang lengkap apa yang lengkap ya ini ini barang-barang antik wih lengkap semua ini nih lengkap semua ini jaman belum ada covid ya oke ini apa nih ya juga nih ada oh kartu garansinya juga ada loh hehehehe garansi tapi bahasa Jepang ini pasti komplit nih nih ini kartu garansi Sony Jepang ini oh ini jaman jaman belum ada Corona kita singkirkan dulu ya oke lanjutnya apalagi nih oh disini ada apa nih ini ada oh ini baterai ya ini baterainya 3,6 volt 1200 mAh ya nanti kita pasangkan nah sekarang ini adalah konsolnya kita pinggirkan dulu ya oke sekarang kita buka wah ini kita lihat temen-temen ya seperti apa wih sip warnanya silver ya nih buat temen-temen yang tertarik ya biar tahu nih saya detailkan ya jadi ini masih mulus menurut saya sih ya casing ini mulus banget warna silver ya jadi ini adalah tombol-tombolnya keypadnya tombol joysticknya ya atau analog ya kemudian ini tombol seperti biasa tambah segitiga bulat segi empat ya di sini ada home volume ya ini kalau nggak salah kecerahan warna ya di sini ya ini 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 untuk musik select start ya kemudian di sini seperti biasa ini R1 R2 ya kemudian ini apa ya WLAN 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 ya wifi kali ya ya seperti ini gitu oke kemudian di sini untuk casnya ya ini untuk casnya masalahnya ya ya kemudian kita lihat dari sini ini powernya ya kalau nyalakan ke sini matikan ke sini oke nah ini tampilan belakangnya wah ini keren ini ya final fantasy 7 10 tahun anniversary oh keren ini gambarnya seperti ini ada gambarnya ya oke nah kemudian di sini ada memori ya memori stick duo ya kita buka ya kita buka dulu nah ini dia ini ukurannya 1 GB ya 1 GB kita masukkan lagi jadi sudah termasuk memori nya kemudian ini tempat CD nya di sini nah ini dia tempat CD nya nih itu masih ada optiknya nampak ya oke sekarang kita coba nyalakan ya kita pasang baterainya dulu baterainya mana sih oh ya sini sini oke kita pasang baterainya oke sip sudah sekarang kita coba nyalakan ya tombolnya di sini hai 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 ya nyala hijau Hai jadi ini bisa wifi juga ya kelebihannya wifi bisa bluetooth bisa nah ini dia nih jadi bisa untuk nostalgia nih buat teman-teman yang mungkin sudah pernah punya PSP ya ya Nah ini tampilannya resolusinya kalau nggak salah nih 480 ya 480px oke sekarang kita coba masukkan CD nya ya CD nya kita masukkan CD nya seperti ini oh ya seperti ini ya Iya maklum dah lama aku nggak pegang PSP oke kita tunggu apakah baca atau tidak iya iya baca ya untuk CD nya tuh langsung baca jadi optiknya masih bagus tuh final fantasy 7 langsung kita klik ya kolumennya ya semuanya tombol-tombol berfungsi ya oh ya kalau zamannya waktu itu grafik segini sudah oke banget ya kalau dibandingkan dengan sekarang seperti Nintendo Switch saya memang jauh banget sih makanya saya bilang barang-barang seperti ini hanya untuk kolektor ya yang suka konsol-konsol jadul tapi masih oke jadi buat teman ini pedangnya tuh bener gak sih ya pedangnya yang seperti tadi ya oke jadi buat teman-teman yang tertarik dengan PSP ini seri 2000 limited edition Crysis Core Final Fantasy 7 saya jual di Shopee ya atau Tokopedia cari aja Ferry Pratondo harganya ya pasti mahal ya nggak sesuai dengan yang harga secondnya yang sekarang mungkin ya kalau sekarang PSP 2000 yang bukan limited edition pasti dibawah 1 juta kali ya dibawah 1 juta tapi kalau yang ini ya karena limited edition pasti mahal harganya 2 jutaan ya dan barang ini memang langka kan diproduksi pun hanya beberapa unit gitu jadi hanya beberapa orang yang punya ya bener-bener special edition atau limited edition ya jadi buat teman-teman yang lihat kondisi fisiknya ya bisa dilihat lagi ini bener-bener masih mulus ya nomor mesin seri nomor seri mesin dengan dusnya sama persis ya ini oke bisa dilihat sendiri sisi-sisi satunya ini saya lihatkan lagi ya tombol-tombolnya juga semuanya berfungsi dengan baik nah ini oke teman-teman jadi itu yang bisa saya sampaikan jadi buat kemana yang sudah nanyain PSP Crisis Core silahkan kalau tertarik dengan barang ini ya oke nanti saya akan lanjut lagi dengan review barang-barang antik yang lainnya karena saya masih punya beberapa barang antik ya seperti PS One, PS Vita itu yang bagus-bagus yang limited edition nanti akan saya review jadi buat teman-teman yang suka barang-barang antik tunggu aja di video saya oke oke